Halo, selamat datang kembali di Farners. Di video ini kita akan membahas mengenai konsep dasar proses keperawatan. Yuk, tonton terus sampai selesai. Apa sih proses keperawatan itu? Kamu yang seorang perawat ataupun mahasiswa keperawatan, pasti sering mendengar istilah ini. Proses keperawatan merupakan metode ilmiah yang dipakai dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional. Ketika seorang perawat menghadapi klien dengan permasalahan kesehatan atau keperawatan, maka perawat tersebut harus menggunakan proses keperawatan untuk menyelesaikannya. Proses keperawatan sendiri memiliki lima tahapan, dimulai dari pengkajian keperawatan, penegakan diagnosa keperawatan, membuat rencana keperawatan, implementasi keperawatan, serta evaluasi. Di saat melakukan pengkajian keperawatan, seorang perawat akan mengumpulkan data-data dari klien secara menyeluruh dan sistematis. Selanjutnya, perawat akan menganalisis data yang telah dikumpulkan, sehingga masalah kesehatan dan keperawatan dari klien dapat teridentifikasi. Tahapan nomor 2 adalah penegakan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang dibuat berdasarkan respon klien terkait dengan status kesehatannya atau adanya resiko perubahan pola dari klien. Diagnosa keperawatan akan memberikan dasar dalam pemilihan intervensi bagi klien supaya hasil yang ditetapkan dapat tercapai. Setelah menegakkan diagnosa keperawatan, maka perawat akan menyusun rencana asuan keperawatan. Rencana asuan keperawatan yang terorganisir dengan baik dapat mempercepat perawat dalam mengidentifikasi tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Rencana asuan keperawatan ini akan memfasilitasi keberlanjutan pemberian asuan keperawatan dari satu perawat ke perawat lain yang akan bertugas selanjutnya. Sehingga asuan keperawatan yang diberikan pada klien akan konsisten dan berkualitas tinggi. Ketika menyusun rencana asuan keperawatan, perawat perlu menetapkan prioritas masalah keperawatan, lalu menetapkan tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan. Selanjutnya, menentukan intervensi keperawatan yang tepat dan rencana pengembangan asuan keperawatan. Tahap yang keempat adalah implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan merupakan pelaksanaan dari rencana asuan keperawatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang spesifik. Perawat harus mempunyai kemampuan kognitif, kemampuan hubungan interpersonal, dan keterampilan melakukan tindakan supaya dapat memberikan implementasi keperawatan yang sesuai dengan rencana keperawatan yang telah disusun. Implementasi keperawatan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing klien. Tahap terakhir proses keperawatan adalah evaluasi. Tahap evaluasi ini memuat kriteria keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses diketahui dengan membandingkan antara proses dengan rencana asuan keperawatan yang telah disusun. Sedangkan keberhasilan tindakan keperawatan dilihat dengan membandingkan antara tingkat kemandirian klien dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan klien dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain tahapan proses keperawatan, kita juga akan mempelajari sifat-sifat dari proses keperawatan. Sifat yang pertama yaitu dinamis, di mana setiap langkah dalam proses keperawatan dapat diperbarui sesuai situasi yang perawat hadapi dalam menangani klien. Kedua yaitu siklus, artinya proses keperawatan berjalan menurut siklus tertentu, yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sifat yang ketiga yaitu interdependent, di mana masing-masing tahap pada proses keperawatan saling bergantung satu sama lain. Sifat yang terakhir dari proses keperawatan adalah fleksibilitas, yaitu urutan proses keperawatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi klien. Nah, demikian konsep dasar proses keperawatan yang kita pelajari hari ini. Untuk penjelasan masing-masing tahapan akan ada di video selanjutnya. Tonton terus ya! Jangan lupa!